J.J. Gofinda Buka Buka suara, Sana Sadika selingkuh semua karena salah gue Di balik pengakuan J.J. Gofinda terhadap publik bahwa dirinya lah yang bersalah terkait perselingkuhan istrinya, benarkah semua pengakuan tersebut? Apakah mungkin Sana Sadika dendam dengan kelakuan J.J. Gofinda yang sudah bermain hati di belakangnya, sehingga tidak berpikir dua kali untuk membalasnya? Simak selengkapnya berikut ini. Setelah bungkam cukup lama, Randy Jarnet akhirnya muncul ke publik untuk memberikan tanggapannya terkait isu perselingkuhan yang menyeret namanya ke Sana Sadika. Di hadapan awak media, Randy tak banyak bicara. Ditampingi tim kuasa hukumnya, Randy Jarnet akhirnya buka suara setelah namanya jadi sorotan publik. Suami Ladinayawan hanya meminta maaf. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga, terutama istri dan anak-anak saya. Juga untuk rekan-rekan, sahabat saya dan hai layak publik atas pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Ujar Randy Jarnet dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 Juli 2023. Aktor sinetron itu mengatakan saat ini dirinya hanya fokus membenahi masalah internal yang terjadi di keluarganya. Saya berfokus pada keluarga saya memperbaiki kebaikan internal keluarga saya, tutur Randy. Saat ditanya masalah internal yang dihadapi keluarganya, Randy tidak memberikan jawaban. Menurutnya, ini bukan waktu yang tepat, meski begitu, Randy Jarnet mengaku masih memetik pelajaran dari apa yang dialaminya saat ini. Ini menjadi pelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran buat saya, kata Randy Jarnet. Tak mau banyak bicara, Randy Jarnet justru berkali-kali meminta doa terbaik terutama untuk anak-anak mereka. Saya mohon doa yang baik agar saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak saya, tanda Randy Jarnet. Di akhir penuturannya, Randy Jarnet masih enggan menjawab soal perselingkuhannya dengan Sanes Sadiki istri JJ Gopinda. Dia juga tidak memberikan jawaban pasti kapan harus memperbaiki masalah tersebut dan berkomentar lagi. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.